Oke, tanpa berlama-lama, silahkan Kang Andri, monggo. Oke Mbak Pita, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat biasa suatu kesempatan dan privilege yang menyenangkan buat saya untuk kita sharing di sini. Spesial nggak jauh, setiap kita lima tahun anniversary yang lalu. Dan akan jadi cerita menarik sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada yang sebut sharing-sharingnya hari ini. By the way, kalau memang nanti ada pertanyaan atau komentar, feedback gitu ya, tolong di kolom komentar. Atau mungkin nanti di tengah-tengah saya bisa break sekali kali ya, biar nggak capek juga. Nah itu mungkin kita bisa ngomong-ngomong dulu. Supaya nggak kelamaan, nanti kelupaan pertanyaan atau obrolan. Oke, saya mulai share screen. Oke Mbak Pita, kelihatan screen saya ya. Oke, mantap. Oke, jadi tema sharing hari ini adalah sebenarnya bagaimana jernih kami gitu ya, saya akan berusaha untuk lebih banyak listen-learn-nya gitu ya, yang akan saya diletakkan. Tapi saya terpaksa harus kita juga tentang produk ataupun pekerjaan yang kita lakukan gitu ya dalam perjalanan ini. Jadi kalau terbengar seperti promosi ya, maaf. Nah, dalam along the way-nya itu ya bagaimana kita sedikit banyak ya berkontribusi untuk meng-enable ekosistem IoT dan mereka bukan tanah air. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, by the way, yang belum kenal properly, yang belum kenal saya salah properly, nama saya Andri Yadi, CEO daikodex. Dan, thankfully saat ini dipercaya oleh teman-teman untuk di Porto Tekua Umum Asosiasi IoT Indonesia. Dan 12 tahun terakhir saya juga punya, sebagai, recognized sebagai Microsoft Most Variable Profesional, MVP, untuk teknologi Azure, Microsoft Azure. Nah, sebenarnya background saya adalah, engineer apa gitu ya, engineer ini sebenarnya. Tapi ya, isang-isang jadi entrepreneur gitu. Which is, sangat-sangat tidak mudah ya bagi, technical guy jadi pengusaha itu lumayan, tenfold juga. Mungkin secara pengalaman, mungkin sudah 20 tahun terakhir, sudah doing code, jadi coding dan juga berhubungan dengan teknikal. Nah, jadi, we just celebrate 5 years ya, dari Ecorex. Bagaimana perjalanan 5 tahun ini, sehingga topik obrolan kita hari ini. Nah, mungkin sedikit perkenalan tentang kami, sebenarnya, visi besar kami adalah, bukan hanya masalah IoT atau AI gitu. Tapi bagaimana, bagaimana bisa mengenable, men-solve problem-problem gitu ya, dengan teknologi secara umum sebenarnya. Ya, tapi karena teknologi yang kami kuasai setelah ini adalah, AI dan IoT ya, itu yang kami exercise gitu ya, untuk mencoba men-solve. Jadi, ya, masalah-masalah besar. Jadi, ya, itulah approach dari, bagaimana kita meng-approach solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ya, bagaimana dengan meng-implement IoT gitu ya, untuk melakukan automated data collecting. dan begitu data sudah banyak gitu ya, atau untuk meng-exchange data yang besar, kita mau gak mau harus exercise AI gitu. Jadi, untuk meng-exchange data yang besar gitu. Nah, dan kami melihat bahwa combining dari IoT dan AI ini ya, meng-enable banyak sekali use case gitu. Ya, opportunity. Nah, untuk, sebelum sampai di sini, sebenarnya kita mungkin kembali ke belakang gitu, kembali ke 5 tahun yang lalu. In fact, saya mau kembali ke, ke, berapa ini ya, 17 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya, IoT ini adalah cinta lama yang disini kembali, sebenarnya, bagi saya gitu. Jadi, tugas akhir saya di tahun 2002-2003 itu adalah tentang implementasi sistem kontrol lampu rumah gitu ya. Dan pemantauan keadaan rumah menggunakan ponsel, internet. Jadi, bisa dibilang ya, udah, udah IoT juga sebenarnya gitu ya, walaupun tahun itu, sebenarnya istilah IoT sendiri kan kita tahu, sejarahnya, itu kan pertama kali dicetuskan oleh, gue lupa namanya, Kevin something gitu ya. Itu kan tahun 99, baru 2009 sebenarnya mulai banyak, mulai ada gitu, registrasi IoT. Jadi, selama 10 tahun itu ya orang mencari bentuk apa itu, itu IoT. Nah, waktu itu, tugas akhirnya simpel sebenarnya. Jadi, di rumah itu ada webcam dan lampu gitu ya, dikontrol menggunakan, dihubungkan dengan komputer gitu ya, home server ya, server yang ada di rumah gitu. Tentu saja ini bukan single board komputer kayak Raspberry Pi gitu ya, karena tahun 2003 belum ada Raspberry Pi. So, ini ya, basically waktu itu komputer biasa sebenarnya. Dan bagaimana lampu ataupun video stream dari webcam itu bisa dikontrol dan di monitor gitu ya, melalui smartphone gitu. Which is, tahun 2003 ya, kita tahu semua ya, phone-nya belum smart-smart amat ya, waktu itu kita pakai, saya pakai waktu itu java 2MI ya, UG 2MI, dan yang menarik adalah di sini gitu ya, connectivity dari smartphone ke sini, itu masih waktu itu masih di BRS, di BRS, generasi pertama, belum 2G ya, masih di BRS, yang speed-nya itu bisa, cuma mungkin 56 kbps gitu. Jadi, jadi wujudnya adalah, ini saya sering cerita, kalau saya melakukan live streaming dari webcam ini ke smartphone, itu speed-nya, satuannya atau unitnya itu bukan frame per second, tapi second per frame gitu. Jadi, waktu itu dapat 12 second per frame gitu ya, untuk men-repress upload frame itu perlu waktu 12 second. Satu frame video ya, satu frame gambar, bahkan itu udah di-optimize dengan black light, atau grayscale, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya, awal ketarikan saya dengan elektronika dan software gitu ya. Cuman, ya sedikit mundur lagi ke belakang, sebenarnya sebelum di-TB saya di STM penerbangan dulu, di-TB saya juga bermain di area elektronika, karena kebetulan biasanya waktu itu efisien elektronik, elektronika terbangan. Jadi, basic elektronikanya lumayan ada. Nah, jadi cerita Dekor X ini sebenarnya yang bisa dibilang subsidi dari company namanya Dekor. Dekor sendiri udah ke-14 tahunan gitu. Nah, di tengah-tengah 2014 itu, saya menemukan kembali cinta yang lama gitu ya. Nah, itu berawal dari masalah yang sangat simpel sebenarnya. Nah, saya pengen kumpulin foto-foto tersebut gitu ya, dan ingin menjadikan foto-foto yang di-capture oleh keunjung, dan kemudian mereka publis ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook gitu ya. Pat, waktu itu, social network, pat, mungkin ada yang ingat. Sekarang berdasarkan jalan. Nah, foto-foto itu kan sebenarnya bagus-bagus sebenarnya gitu. Nah, dan foto-foto itu pastinya sekutar acara penelitian tersebut gitu ya. Nah, saya pengen collect foto itu secara otomatik gitu ya. Dan ingin dijadikan foto tersebut sebagai image atau sebagai merchandise gitu ya, dari acara nikahan saya sebenarnya itu awalnya gitu ya. Jadi itu foto itu kemudian di collect formatik. Caranya adalah dengan kasih hashtag aja gitu ya. Ini ada hashtagnya misalnya gitu ya. Di collect otomatis oleh cloud gitu ya. Kemudian otomatis nanti di print gitu. Di print sebagai foto fisik gitu. Nah, ini kira-kira mesinnya yang mesin biasa. Jadi komputer biasa dan printer biasa. Ini awalnya sebenarnya. Nah, setelah teres dari cara nikahan tersebut, ya kita ngeliat ini lucu juga nih buat bikin bisnis gitu kan. Ini masih dari 14 bintang, koreksinya belum ada. So, akhirnya ya kita bikin bisnis dari sini gitu ya. Kita lakukan banyak, lumayan OPP selama tahun 2014 itu, banyak yang bisa dibilang sewa surgesis kita ini. Dan kita kemana-mana, kalau kita datang ke event ya, kawinan, ke event koreks misalnya, itu kita harus selalu bawa komputer gitu ya, dua, bawa printer dua. Itu selalu kayak gitu. Kita mikirnya lama-lama ribet juga gitu kan. Bisa nggak sih kita bikin yang lebih compact gitu. Nah, akhirnya ya, karena waktu itu, honestly, saya juga udah boreng gitu ya sebenarnya. Biasa, X-Sign something aja ya, ngoprek gitu. Jadi, waktu itu, nah ini, bulan Juni, Jumper-Bas, mulai, cobalah beli kit-kit yang ada gitu, Arduino lah, Sperify, segala macem gitu ya, dari LCD, segala macem gitu ya. Beli, ini kita rakit tuh gitu. Nah, ini mesin protet pertama yang kita bikin ini. Ini mesin di cardosin gitu ya, ini ada Sperify dan apalah ini, ada S-Sign, ada ini ya, ada display light matrix gitu, dan printer for supply gitu. Terus ya, karena kita ngeliat, ini lucu juga nih, jadi bisnis gitu ya, dan kita pengen fokus ke benda ini yang ternyata dalam perjalanannya kita baru ngeh, bahwa itu adalah internet of things gitu ya, so why not kita nggak bikin formal gitu ya, formal company gitu ya, formal entity yang memang fokus di internet of things. So, akhirnya kita memutuskan April 2019, April 2015, kita bikin perusahaan baru gitu ya, sebagai spin off dari Dekor, kita bikin Dekor X, campaign X aja di belakangnya, karena sebenarnya tahun-tahun segitu lagi, honestly gitu ya, sebenarnya inspired juga by Google X sebenarnya, karena Google X juga sama, jadi mereka di dedikasikan buat bikin yang aneh-aneh gitu ya, buat riset yang aneh-aneh, Dekor X itu kurang lebih sama gitu, kita coba bikin sesuatu, bikin produk yang nggak jelas ke depannya kayak gimana, yang belum jelas, secara market, secara bisnis gitu, tapi at least trend-nya udah berlaksananya, jadi, ya saat itu yang kita lihat adalah inverter IOB, kayak, Dekor X sebenarnya dedikasi untuk riset semua, serta lakukan bikin designing ini ya, apa, apa ini, notaris gitu ya, dan bikinlah perusahaan namanya Dekor X, 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 sedikit gitu ya, walaupun masih kardus juga, dan akhirnya kita bikin casingnya gitu, begini casingnya, disini ada, ini ada cewek ini, Mbak Ria, sebagai the first employee number one dari Dekor X, sebetulnya hadir juga di meeting ini, Mbak Ria ada suaranya, oh, nggak ada, nanti ya, Mbak Ria bisa cerita nanti, jadi ini kita bikin pakai acrylic aja sebenarnya casingnya, akhirnya jadilah, ya, jadilah sebuah device gitu ya, tetap pakai printer yang existing gitu ya, yang cuman dibeli, tapi, ya disini kita bikin custom board untuk kontrol macam-macam gitu ya, otaknya tetap masih verify, semua. Nah, ini awalnya kita melihat bahwa Oversymbol juga bikin electronic board gitu ya, dan kita melihat, pertama saya ya, mungkin melihat di tahun 2015 itu udah mulai accessible segala macemnya gitu ya, komponen, PCB udah mudah bikinnya, bahkan soon after this kita juga menemukan bahwa oh, ternyata bikin PCB itu lebih murah di China gitu ya, dan lebih cepat dan lebih bagus hasilnya daripada yang skala maker ya, misalnya, bukan skala maker. Nah, akhirnya kita melihat, wah, ini lucu juga nih, kalau kita bikin produk-produk atau custom boards, custom electronic boards. Tapi ya, simply awalnya kayak gini, ini produk pertama Techorex, simple sebenarnya, kalau kita lihat demonya, take photo gitu ya, upload ke Instagram, pakai hashtag, kemudian dia nge-print otomatis. udah sesimpul itu gitu. Dan ini, luar biasa seru sih, luar biasa banyak yang pakai gitu, waktu itu kita bikin 10 mesin lebih, itu hampir setiap hari itu jalan terus, karena sistemnya cewa. Ya, tentunya, produk ini udah kita sadau nih, sejak 2018-2019 gitu. Ya, dan beruntung, karena kalau produk yang sejalan di era-era sekarang, udah pasti mati gitu produknya. Nggak ada event lagi kan, seperti itu. Nah, itu sih. Jadi, kita, nah, the first delivery ke Allegrax, ke customer itu, saya ingat, bulan puasa juga, kalau 2012. Ini, hari itu, kita deliver pertama produk ini, untuk customer, tidak ada yang pakai, yang beli. Nah, terus kita melihat bahwa, nah ini, sedikit saya, saya sisipin sharingnya juga ya, bahwa bagaimana, dalam perjalanan kita membuat, benda sesimple, Allegra tadi, which is, basically, as verify, gitu ya, dan dengan custom board, ini ya, sebagai, aksesorinya, itu lumayan, ini ya, lumayan, bisa dibilang, kita mulai sendiri aja, gitu loh, kita gak punya, belum ketemu, at least gitu ya, waktu itu, teman-teman sesama, makers gitu ya, tentunya, waktu itu, udah banyak ya, pesan-pesan, mereka, mereka, mereka cenderung, sendiri gitu ya, cenderung tertutup, dan fokusnya, lebih ke, hardware saja ya, gitu ya, enggak, 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 enggak banyak, kita ngeliat, susah juga ya, gitu, kalau, kondisinya tuh kayak gini, gitu, kalau gak ada, suatu ekosistem, atau suatu wadah, minimal gitu, suatu wadah, sharing-sharing, jadi, akhirnya dengan, dengan keberanian diri lah, kita coba bikin, event gitu ya, untuk sharing IoT pertama, gitu, mungkin bukan pertama, tapi yang pertama kita lakukan, gitu, waktu itu di Bandung, kita bikin namanya, Bandung IoT Developer Day, waktu itu ini, bisa bilang, event pertama kita yang berkaitan dengan, itu di sponsor Microsoft juga, karena, kebetulan, teknologi yang kita usun, juga teknologi Microsoft juga, waktu itu ada, Microsoft itu ngeluarin, namanya Windows 10 IoT Core, itu bisa di install dengan, dan bisa develop application, dengan JavaScript, ini lumayan rame sih, enggak nyata juga gitu, nah terus, abis itu, enggak lama setelah itu, kita bikin, expo gitu, diseng-isen aja gitu, coba kita kumpulin, produk makers di Bandung, itu ada gak sih, di tahun 2016 Februari, dan selesai itu, waktu itu ada workshop juga, nah lumayan rame itu, waktu itu sampai, waktu itu masuk ke, Metal TV ya, jadi di SMA Metal TV, dibahas, dan, ya judulnya spesifik di sini, Internet of Things, ya itu, seru juga, rame gitu, ada 15 exhibitors gitu ya, ya, macam-macam lah, ya, kalau yang di belakang ini, mereka bikin, apa, smart socket gitu ya, jadi socket pintar, soket colokan listrik, ya, supaya bisa ngontrol, tonkoknya, sama power management, dan seterusnya, tuh, saya lupa, perusahaan apa, oh ini, rantonisiannya, nah ini, lumayan gitu loh, lumayan rame, oke gitu, nah, akhirnya ya, kita ngeliat, wah ini kayaknya, seru nih, kalau kita bikin, ikan, ikan terus, dan bersamaan, secara teknis, kita coba, melihat teknologi-teknologi, yang ada gitu ya, dan, nggak sengaja, kita ketemu dengan satu teknologi, namanya LoRa, jadi di akhir 2015, itu kita mulai coba, lebih LoRa, apa itu LoRa, LoRa, nah, as we know, 2015, LoRa module, ya terterama, itu belum banyak, jadi, ini, beberapa module, yang kita explore, di, ini kalau nggak selanjutnya, November 2015, ini belum support LoRa One, bahkan LoRa One, itu waktu itu, belum, 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 rilis loh, masalah, jadi, ini masih, bener LoRa aja, LoRa, as a physical layer, untuk, nah, ini modul, yang mungkin, sejuta rumah, sekarang, kalian yang pakai, LoRa, nah, itu, nah, ini, saya lupa, nah, ini mungkin, yang, yang, kita export, pertama, terus, akhirnya, kita coba, bikin, produk, jadi, kita coba, konversi, dari, konektivitas, yang awalnya, menggunakan wifi, menjadi, kita bikin, button, jadi, itu bikin, button, buat, mechanic button, call button, sebenarnya, ya, pakai wifi, ya, kita sendiri, wifi, nggak bisa jauh, gitu ya, kalau, kalau, dalam perjalanannya, kita, coba, bikin, silp, silp, gitu ya, atau, aksesori, atau, hat, gitu, yang sebetulnya, hardware, aksesori, on top, atau, Spotify, untuk, api, dan, seterusnya, awalnya, untuk keperluan kita, untuk keperluan testing, untuk keperluan kita bikin, typing, gitu ya, cuman dalam perjalanannya, ternyata banyak yang mau juga, akhirnya, berpujual aja, ini, selama kita, sorry, hat, hat pertama, untuk, selama kita, itu, kita bikin juga buat, ada kit juga untuk, increment, monitoring, nah, dan, semua itu, menuju kepada, suatu inisiatif, untuk bikin development board, ya, kita bikin, misalkan, the first IoT board, gitu ya, untuk makers, yang spesifik untuk makers, nah, ini, ini development board, pertama kita, ya, ini sangat jelek, sekali, tapi ya, it works, ya, functional, dan, bahasanya, SP 32, sorry, SP 8266, SP 8266, ya, disini ada, IO expander, karena, SP 826 kan, IO yang gak banyak, ada, SP 3DL, udah, gitu aja, it works, gitu ya, terus, kita tradisi, kita buat usah, ini, waktu itu, bikinnya masih, icing sendiri, ini, gitu ya, nah, ini, kita bagusin, kita bagusin sedikit, ininya, kita bagusin sedikit, si, desainnya, gitu ya, dan ini, waktu itu, masih di, capak di Indonesia, boardnya, tapi, ya, masih, bulky, gitu ya, ini, April, 2016, masih ada error, juga, masih ada yang dilambang, juga macam, terus, ada sensor, ekspender juga, power, dan ini, improve terus ya, sampai 14 kali, kerasi, jadilah, jadilah yang dibuat ini, jadilah yang dibuat ini, awal, set, sampai ke sini, sampai akhirnya, di beli-beli, ini, 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 di S8266, ya, agri-beli, bisa bilang, saat yang pertama di Indonesia, gitu, ini, dari April, sampai Agustus, selama Mei, ini, dulu, ya, justus, 4 bulan, yang menarik juga ya, karena waktu itu, diadopsi oleh beberapa, komunitas, saya sehatunya, komunitasnya, Pak Budirah, itu, itu adalah komunitas programmer, celik, bisa dibilang, programmer anak-anak, 9 tahun, sampai 13 tahun, itu, mereka mulai, belajar programming, menggunakan, spektro ini, banyak sih, kalau bisa digunting, itu banyak ceritanya, pernah dilipu CNN, terus, terus, kita bikin, produk, kita coba bikin produk lain, ada, minyak printer, ini, sebenarnya, awalnya, untuk, POS gitu ya, mini POS, which is, Didi, udah bikin, jauh-jauh, dikaren, daripada ini, ini, sebenarnya, awal-awal, iseng-iseng aja gitu, sempat, diimplement juga, ada beberapa tempat, cuman, ya, kita decide, untuk, terusin, tapi produk masih ada, nah, melanjutkan, apa ya, keinginan kita, untuk meng-collect, atau, ber, apa ya, ber, ekosistem, berkomunitas gitu ya, dengan sesama makers IOT, akhirnya kita, di Juni 2016, kita bikin, Indonesia IOT Expo, yang bisa dibilang, ini delift by community, waktu itu, kita bikin, rotshownya di Lue, selama, berapa bulan, 3 bulan, suang selan, bikin di Jakarta, di Bandung, di Bogor, gitu ya, terus puncaknya itu, kita bikin Indonesia IOT Expo 2016, di Indonesia IOT Expo 2016, di sini ada, waktu, di komadar, kalau saya ada 30, serta pameran, kita bikin di BIC, Bandung, Bandung, Bandung Center, di Bandungnya, lumayan, karena di mall, gitu ya, orang penasaran, ada IOT Challenge juga, dan juga kemana, waktu itu, di sponsor oleh Dooku, lalu lumayan lucu, gitu, karena Dooku, kita tahu, payment gateway, ini mereka pengen, sebenarnya pengen lihat, waktu itu, bagaimana solusi IOT, untuk, fintech, untuk, terutama, untuk payment, ya, ada beberapa solusi, waktu itu, seputar itu, gitu, cuman, ya, memang, sepertinya, polo-opnya, enggak, enggak lanjut, kayaknya, tapi, dari sisi portal, it works, terus, habis itu, 2016, September, kita bikin, lebih, formal, ya, kita bikin, inisiasi, sebuah, komunitas, namanya, Maestro, gitu, itu adalah, format itu, dari, maker, dan, maestro, gitu, jadi, Maestro, gitu, jadi, gabungan dua kata itu, jadi, ide-nya, sebenarnya, help as a maker, platform, community, jadi, untuk IT makers, memang bisa sharing knowledge, sharing software, dan sebagainya. Nah, kembali ke development product, gitu, tadi kan kita udah explore, Lora di akhir 2015, tapi, eventually kan kita harus bikin sesuatu, gitu, dengan eksplorasi, eksplorasi tadi, kebetulan, waktu itu ada satu, untuk bikin tracker, gitu, kita coba bikin, Lora, asset tracking, gitu, nah ini, the first attempt-nya, terus prototype-nya, kita bikin punya kayak koin, 3 cm, gitu, ininya, diameternya, karena itu ada limitasi dari, deployment-nya harus, berdiameter 3 cm, nanti tujuannya, ending-nya itu, akan diplak, gitu ya, nah ini agak lucu, ceritanya, ini ada gue, ada orang kominfo, mungkin, mohon maaf, sebelumnya, jadi, karena kita belum tahu, Lora di Indonesia, di frekuensi berapa, gitu, karena kita hanya berasumsi, dan, apa, berreferensi dari, komunitas di luar sana, waktu itu, salah satu komunitas terbesar di dunia, itu kan ada, ini ya, Things Network, nah mereka bilang, bahwa Indonesia itu, di frekuensi 868, 868, jadi, yaudah, kita ada opsi, jadi sebenarnya, Lora modul yang kita pakai ini, ini 868, ya, mudah-mudahan tidak ada yang, terbuka, gara-gara kita, justru, yang ujuhnya adalah, waktu kita testing, kita testing belapangan, alas kita yang, menderita, gitu, karena, begitu, telat log, di, gateway-nya, banyak sekali, intervensi, itu, 868, kita, banyak, kondisi, di mana, datanya, gebel kirim, gitu, dan di saat itu, ternyata, mulai, marak, teknologi disebut, Lorawan, Lorawan itu adalah, protokol dari, software protokol, semangat, software stack, software stack, untuk menimplosikan, protokol, pertukaran pesan, berkomunikasi, berbasis, teknologi dari luar, jadi, ICPID, protokol, semangat, ini, pertama kali, kita adopsi, pelurawan, protokol, masih di, tahun 2016, kembali ke tracker, akhirnya, kita berhasil bikin, 100, 50, untuk tracker, seperti ini, jadi, ini alatnya, pasang sini, seandainya baggir, dan alat ini, dipasangin di, patok, batas wilayah Indonesia, kebetulan, menurut itu, proyeknya, di pertemanan, gitu, pertahanan, jadi saya, menggunakan ceritaan, agak, critical, sebenarnya, nah ini, waktu itu, kita sudah deploy, dan lagi-lagi ini, masih 868, ya itulah, untungnya ini prototap, jadi, sepertinya, tidak dilanjut, selama 2 tahun, 3 tahun kemarin, jadi, tidak mengandung, dan, di Agustus 2017, by the way, tadi, yang ini tadi, kita deploy, di Februari 2017, ya, nah, di Agustus 2017, kita, bikin, satu event yang besar, gitu ya, bagi kami lah, pertama, kita bikin, namanya, rekor, gitu, dan, tempor ini, disupport, penuh oleh, kominfo, gitu, ada, Pak, kuliah, tru, diantara juga, yang open, acaranya, dan, rame, yang rame, ya, bentuknya, hackathon, gitu, dan, disini, kita, pertama kali, kerjasama dengan, rekan di Malaysia, gitu, namanya, site-on, disini, kita bikin, custom, untuk hackathon-nya, kita bikin, sensor kit, sama, pertama kali, kita bikin, deployment board, untuk, ESP32, karena ESP32, itu udah mulai masif, jadi, kita bikin deployment board-nya, dan, beri nama, ESP32, jadi, benar-benar, join, join, antara, decollex, dan, CITRON, jadi, event riot, 2017, itu, sebenarnya, ini, kerjasama bilateral, sebenarnya, di, dan, di tahun, di, sekitar tanggal yang sama, kita mulai masuk ke, NDIOT, waktu itu, post-rkore NDIOT, exploration, gitu, dari kami, dan kami dapat, modul, dari, dari uBlocks, pertama kali, kita dapat modulnya seperti ini, ini, cukup berharga ya, karena, susah sekali nyari-nya, akhirnya, kita bikin, board, pertama, NDIOT, boardnya masih, ini, dan, sini, L, juga, 2017, September, yang, eventually, board yang ini, tadi, eventually, kita bikin, kita, lebih, compact, ini masih dua ya Nah ini akhirnya sebenarnya berani-berani karena kos harga ini harga satu buat empat layer itu mahal juga yang kedua ya keberanian untuk mendesain sendiri kita lagi-lagi dalam semua perjalanan yang saya ceritakan ini benar-benar kami coba karena ya kayak gitu lah misalnya ngobrol-ngobrol belum-belum ketemu aja gitu mungkin temen-temen yang udah punya malaman sebelumnya bisa menjadikan acuan untuk belajar itu tuh terus WB ini juga masih bisa dilihat yang kabel-kabel gitu dan akhirnya yang latest fashion oh ya berdua kita kasih nama Divex simple produk untuk tracking general purpose tracking Divex ini yang latest fashion dari Divex ini sudah lebih rapi Divex dan udah implement latest modul juga untuk NDIOT dan ini sudah global bank sudah global bank dan sudah dual ini ya dual teknologi dual apa apa raduan ases teknologi ada NDIOT dan nanti-nanti yang open yang bisa dupakai nah itu bagaimana kita jam untuk IOT nah password ya sebenarnya di tengah-tengah itu belum banyak duit yang juga yang lain cuman password ke April apa April 2018 ini pertempatan warna tahun yang ketiga berarti kita secara resmi kita kita unveil semata mati jadi ya ini misalnya benar gitu saya sering saya ngelola semata besi klinya adalah teknologi perform untuk membantu ketanakan sapi dengan cara memasangkan alat gitu ya untuk robot pada sapi dan juga ada beberapa sensor di kandang gitu ya sensor yang kamen dan kamera gitu dan perangkat-perangkat ini dengan data ke laut itu melalui infrastrukturnya atau NDIOT ya alatnya kayak gini ini ini yang versi latest sebenarnya di tengah-tengah ini ada 8 tersi kalau nggak salah jadi ini udah tersi yang terakhir panjang kalau saya cuaca ini ini ada beberapa sensor ya terus terakhir apa namanya teknologinya lebih ada ngyot atau flora dan ngyot-nya juga ada tulis pobek jadi ngomong ngyot-gumadai positif Dan Warren baru dipicture juga di GSMA IoT use case, case study biasa pesifik. Nah, dalam perjalanannya kita bereksperimen dan bikin produk pengelola, kita juga kenal dengan prinsipel-prinsipelnya di sekolah pengelola, yang pasti adalah SEMPEC. Terus ngobrol-ngobrol dengan mereka, dan karena concern kita juga ada di community ya, but why not kita bikin lola event, event yang terkait dengan spesifik lola. Jadi akhirnya, actually sehari sebelum long tahun day collection ke-3, itu kita bikin event sebenarnya, event the first ever lola conference di Indonesia. waktu itu di kantornya Pak Cugianto dari Philips, saya di Slekspanasan, Politron juga, ya, karena Politron, lumayan mungkin ada 100 orang yang datang, dari Kominfo juga ada, Pak Hadeana. Ya, lumayan seru sih ini, gimana para pegiat lora akhirnya ketemu. mau forward lagi, di September 2018, kita akhirnya diberi kesempatan untuk, ini ya, mewakili Indonesia untuk demo, Google demo di Asia di Shanghai, waktu itu saya terpaksa, di depan seribu orang, ini udah kayak, ini lah, udah gementeran yang luar biasa. Nah, dan gak jauh, actually, beberapa saat sebelum saya, ini ya, datang ke Google demo di Asia tadi, sebenarnya kita, long the way, kita juga bantu, beberapa Telco, untuk, makakan, field trial, dan deployment, ininya, testbed, untuk MBIoP, salah satunya Excel. Ya, VXL, bareng, dengan uVlogs juga, dengan kami, untuk versi device, kita kita testing sama-sama, dan, temporary, di Agustus 2018, kita di-play, pertama kali ya, berhasil di-play pertama kali, NDI YouTube. Nah ini, mungkin, kenal Bapak ini, ini Mas Boy. Nah ini, mungkin ininya ya. Gak kedengeran suaranya ya? Oh, oke. Oke, jadi saya skip lah, tapi, intinya beliau bilang, ini lah gitu, ini ada di, link in page juga, kita ya. Jadi intinya, testimoni aja sih. Dan saat itu kita juga kerjasama, dibantu, luar biasa oleh Excel, untuk, bikin ini ya, terakhir 2018. Tadi kan, Republik YOT 2017, di support, oleh, ini ya, oleh Kementerian Indonesia, Kita bikin sendiri, di Indonesia, dan tank oil, dibantu oleh, di power oleh Excel, di situasi ini. nah, tapi, nah ini, menarik juga ya, di 2018 itu, sebenarnya sepanjang 2018, itu kita punya kerjaan lain sebenarnya. itu, adalah, Kominfo, sedang, membikin, draft, ini ya, apa, aturan teknis, spesifikasi teknis, dari, LPWA, khususnya untuk teknologi, non, similar, atau teknologi, apa namanya, license, unlicense gitu ya, ya, LORA, SIPPO, nah, Kominfo, lagi bikin, terspeknya, tapi, dalam, kenyatanya, ini perlu dites, ini, apakah ada, karena, kebetulan, range, frekuensinya, dengan, dengan, seluruh, gitu. Jadi, kami, juga, sangat, yang terlibat, di testing, jadi, actually, kita, 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 saya kira waktu yang sama kita juga bantuin sepeda ini ada aset Indonesia juga mulai dikuai India itu juga akhirnya di 2011 Oktober tadi ploy trackingnya kita kita ubah jadi bentuknya untuk back sharing sini ada trackernya kita untuk nge-track ini sepeda ini itu sebagai log juga lognya ada di sini ini waktu itu di deploy ada sekitar 30 gitu cuma dalam perjalanan kita bisa dibilang baru pertama juga bikin produk yang outdoor gitu ya sehingga konsen tentang apa ya nah enclosurenya jadi sangat-sangat penting gitu karena ini sepeda disimpan di luar apa namanya yang terhujanan terus dipakai oleh manusia gitu yang tidak pediksi pelakuannya jadi dalam perjalanan ini banyak sekali tantangan sebenarnya salah satunya adalah ya ini kalau enclosurenya rusak misalnya nah belakangan kita bikin juga buat ini ya buat sepeda motor itu terus nah kemarin juga disempat presentasi juga ke Pak D gitu tentang sepeda ini waktu ini tanggal setengah ketempatan dengan hari pahlawan waktu tahun 2018 pas forward lagi nah ini di awal tahun 2019 kita mulai coba menjadi AI bagaimana AI dan IoT bisa bekerja sama gitu sorry ada yang crash ini saya crash apa namanya ini masih kedengaran masih jalan Mbak moderator Bu moderator mungkin sambil saya kembali lagi ke kalau ada pertanyaannya iya boleh Monggo saya buka dulu oh ini ada penanyaan nih dari Mas Rahmat Andri Atmoko gunanya Mas Andri dari awal merintis bikin-bikin prototipe awal itu pendanaannya gimana apakah selalu ada sponsor oke oke pertanyaan yang bagus ya dan sangat fundamental tadi saya mungkin kalau saya kurang meng-highlight bahwa jadi saya bilang kami ini kan bukan bisa dibilang ya memang gitu ya kami itu adalah startup jadi bukan bukan apa namanya sebuah korporasi atau objekisi dari sebuah korporasi misalnya jadi memang benar-benar dari nol harus dibilang gitu itu tantangan yang luar biasa sebenarnya untuk bisa tetap reset gitu ya dan tetap making money gitu ya tetap ada nilai komersialnya itu sangat sangat di tantangan yang paling sebenarnya dalam perjalanan ini kami ya dalam perjalanan company sebenarnya memang ada ada investor ya jadi ya ada angel investor sebenarnya di kalau penderian dan di tengah-tengah juga ada mungkin bisa dibilang ya dananya dari situ sih tentunya juga ya dari ini ya dari bisnis yang kita lakukan juga itu sih kalau dari sisi ini dari sisi funding kali ya cuman tentunya ya masih perlu sih sekarang gitu karena ya makanya kemarin kita mulai fundraising juga dalam series selanjutnya karena beberapa produk tersebut memang perlu scale up istilahnya kayak semangat anak utama ya sudah sangat ready untuk komersial udah ada yang juga beli sama macam ya satunya XL kemudian ada Sarta gitu dan sebetulnya itu sebenarnya udah ready untuk di scale tapi tadi ketika kita bicara scale up dari hardware produk yang juga di dunia adalah dunia modal modal kerja gitu untuk the cost apa namanya tooling ya untuk apa namanya apa namanya komponen stock inventory dan seterusnya gitu waktu itu memang sepertanahan sama sekarang gitu oke saya lanjut aja kali ya mungkin saya perlu seketah 10 menit lagi nah jadi tadi kembali ke cerita tadi jadi ini di awal tahun 2019 kita mulai masuk ke AI bagaimana meng-combine AI dan IoT sehingga disebut AI-IoT gitu ya supaya ya memberikan value dan notability value untuk universitas yang yang lebih banyak yang lebih solving problem gitu nah mungkin yang beberapa yang notable kali ya saya bisa di-sharing semuanya yang notable mungkin ini kali ya kita kemarin sempat kerjasama dengan Kementerian Perindustrian melalui balik besar batik balik besar kewajanan kewajanan di BKB itu kita bikin namanya batik analyzer simple sebenarnya batik analyzer ini sebenarnya smart quantification sebenarnya cuma untuk correctly apa namanya melakukan fungsinya which is fungsinya itu sebenarnya adalah mengklasifikasi atau memastikan bahwa batik yang kita pakai itu adalah batik asli jadi bagi yang belum tahu batik asli itu adalah batik yang ditulis yang ditulis dengan tangan atau yang di cap cap yang di cap jadi ada cap nah itu namanya batik asli atau sorry itu yang disebut batik gitu nah selain itu ya bukan batik jadi kalau batik yang diprim nah itu bukan batik sebenarnya itu adalah kain aja kain bermotif batik gitu yang disebut batik kain batik itu adalah yang ditulis dengan digambar oleh tangan atau dengan cantik gitu ya nah itu untuk melakukan klasifikasi itu banyak cara gitu ya nah kita approach dengan deep learning gitu ya dengan cara menggunakan data yang banyak terus kita foto gitu ya dan kita gunakan mobile apps untuk melakukan klasifikasi kita lihat disini gitu lah kita foto nanti keluar 0% tulis 0% 0% nah itu kita presentasi ke depan file langsung nah HP ready di mana waktu itu kita sempat bikin kamera khusus juga gitu ya untuk melakukan ini ya melakukan klasifikasinya supaya lebih ini gitu supaya lebih akurat gitu jadi kalau foto dengan kamera handphone itu kurang itu mungkin yang notable terus dan kemarin di Intel AI OpenVINO Intel punya produk namanya OpenVINO itu adalah upaya mereka untuk terjun di AI terjun di AI khususnya untuk AI yang ngeran di device gitu ya eh 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 kalau kita kemarin menang di disitu karena kita bikin produk smartphone kamera gitu 음악 kamera ini untuk apa sebenarnya ini produknya dalamnya sebenarnya ini custom, lahurnya Carrie, ini masing pintau Terus ini adalah ke ayak selera tahunnya ncps kameranya itu dan disini tuh ada lorawan konsultasi lorawan disini fungsinya untuk gila-gila ini membuktikan bahwa smart kamera ini fungsi-fungsi pintarnya lalu ke smart fungsi smartnya itu tidak berbasis laut karena nggak mungkin kita ngirim gambar ke laut menggunakan orang-orang speednya berapa baik per second jadi everything running di device kita kirim itu hanya data hasil atau spesifikasi atau hasil jadi fungsinya satu ini untuk keperluan smart maksudnya untuk melakukan saat akhirnya laptop counting nah itu sih nah dalam perjalanan kami belakangan ini ada suatu kondisi gitu ya kita tahu sekarang kondisi di Indonesia di dunia dimana pun sekarang ya kita menghadapi pandemi ini gitu ya tentunya bagi teman-teman yang main di IoT mungkin ada pengaruhnya gitu salah satunya kami itu kan merah sekali pengaruh yang luar biasa gitu dari pandemi ini banyak-banyak proyek yang dipending sebenarnya atau bahkan dibatalkan so this is quite ini lah ya sangat-sangat menghantam cash flow dan ya kesehatan perusahaan jadi ya akhirnya kita harus bikin sesuatu gitu supaya pertama mengalihkan perhatian gitu saya nggak pusing, saya nggak stress, kedua ya saya tetap berbisnis nah ini yang our latest product yang mungkin exercise IOP dan AI juga adalah untuk thermal screening jadi ide-nya adalah body temperature monitoring sebenarnya contactless, automatic dan bisa melakukan face counting jadi tujuannya adalah gini bagaimana ketika ada manusia atau orang yang dideteksi di depan alat dia akan deteksi di situ ada beli hit atau ada muka di situ nah ketika ada muka, ya di situ jelas sudah menggunakan AI di sini untuk face detection, dengan face detection kemudian dapat mengukuran temperatur tumbuh kita melalui temperatur wajak ini ide-nya gitu jadi ketika temperaturnya di atas normal ya tentunya kita bisa melakukan alat tujuannya ya simple gitu supaya kita bisa mengurangi antrian gitu ya kalau sekarang kan kita tahu ya kita melalui kekiraan nyamanan, kita masuk ke situ public space atau gedung atau apa ke sekolah, bahkan nanti itu kan kita harus diperiksa tujuannya terbaru tubuh kita dengan kemalkan saya sih selalu sedap gitu ya, orang gitu terus ngantri ya pasti ya, bayangin aja nih ya di pabrik ini orang ngantri gitu kan nah jadi bagaimana kita bisa mempercepat itu gitu pengukuran itu secara komentaris gitu dan mengurangi exposure dengan orang lain kedekatan dengan tugas misalnya jadi ide-nya itu kayak gaya-gaya ini gitu jadi orang tinggal mendekat, langsung deteksi tubuh tubuhnya dan nah it even nah it even works dengan masker yang masker gitu jadi masker pun masih berfungsi nah itu sih ide-nya gitu dan yang paling penting adalah bagaimana alat ini harus murah karena kita tahu body thermal screening ini sangat-sangat mahal gitu ya yang kalau ini kita lihat di bandara atau di untuk cloud measuring cloud measuring itu biasanya biasa sampai 100-200 juta gitu nah kita harus tampak dengan solusi di bawah 10 juta gitu, gimana caranya ini tentangan ini ini mengoptimalkan sensor yang commercial grade yang gak terlalu high resolution gitu ya itu sensor thermal sensornya dan combine juga dengan kamera untuk case detection itu sih yang sekarang kita lagi kerjain ya dalam rangka kita merespon isu-isu terakhir ini dan teman-teman kemarin diberi kesempatan oleh asosiasi juga untuk untuk ini ya untuk deploy alat ini di kominfo kemarin sekarang udah terpasang teman-teman yang pisan di kominfo boleh coba sekaligus to testing dulu ya sebenarnya untuk collecting data sebenarnya bisa jadi ada kesalahan karena kita tetap menggunakan data analytics untuk mengoptimalkan keukuran jadi gak pure bergantung pada sensor kalau bergantung pada sensor ya tadi sensornya yang luar biasa mahal jadi kita pakai sensor yang biasa cuman dioptimalkan dengan software karena itu data nanti ada dashboardnya kayak gini jadi ada orang yang bercapture kemudian ini sih yang lagi kita bekerja sekarang jadi mungkin ini ya sebagai penutup saya sih saya sering cerita tentang ini gitu bagaimana challenge terutama bagi startup ya di IOT di Indonesia itu adalah ini gitu saya sering cerita tentang ini bagaimana kita masih perlu banyak sekali dari service story ya supaya meningkatkan trust di market dan trust juga untuk investor ya karena tadi kami merasa sekali susahnya menjadi investor untuk hardware untuk IOT in general apalagi untuk hardware staff community dan challenge ya terus menjadi rentangan gitu infrastruktur lumayan mulai membaik tapi kita masih perlu banyak public network gitu ya terutama untuk misalnya RPWA terutama regulasi juga udah mulai mungkin ini ya ya regulasi udah mulai banyak problem akomodasi tentunya ya ya thanks to comment juga dan kita perlu banyak support juga masih dan mungkin ini tadi startup dan investment kita masih kurang sekali bisa untuk IOT ya bisa dihitung ke jari lah gitu berapa startup IOT yang belum itu misalnya inisery gitu ya selain itu saya belum dengar lagi gitu itu sih kira-kira tantangan jadi bagaimana dari seorang maker atau kelompok maker menjadi sebuah startup IOT itu jerninya luar biasa sih memang ini tantangannya ini yang saya share itu sebenarnya banyakan senangnya ya sedihnya luar biasa juga jadi so in closing ini in summary ini produk-produk kami kami bermain di area asset tracking culture environment industri IOT dan juga tentunya kami bantu beberapa company dan startup juga untuk melakukan custom design hardware karena ini mungkin salah satu tantangan juga di ya tadi kami juga concern dengan makers jadi makanya kami buat platform seperti IoT seperti development board dan software juga ada ya communitynya juga saat ini tim kami nggak banyak yang bisa di bawah seorang sekarang pengalaman lumayan lah ya itu dan awardnya juga lumayan banyak terakhir kemarin mungkin yang ini ya di APK kemarin yang asyafesifik 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 so exciting time walaupun gara-gara kita isu pandemi ini kita jadi mulai agak mudah sedikit tapi harusnya 2020 kita banyak sekali ini ya maksudnya semua ekosistem IT ini harusnya bersemi gitu ya tapi ya this is challenging time tapi tetap excited ya untuk terus berkarya dan juga thank you Mbak oh makasih Kak Andri thank you Kang ini kita langsung buka sesi tanya jawab sebelumnya nih buat mancing temen nih ada yang nanya kayak gini nih Kang ini kan Kak Andri kan ini terkait sama karya ya nah itu kalau misalnya ngurus patennya gimana ya terus kalau misalnya ada peniruan tapi dari luar negeri itu gimana Kang wah tanyaannya berat berat banget berat itu harus perang legal yang ngurus tapi gini sebenarnya kami pernah ngurus paten untuk desain beberapa desain sebenarnya apa ya juga susah juga ya maksudnya mungkin Pak Didi kayaknya bisa sharing nih karena beliau pernah ada khusus terkait itu ya tapi kalau dari sisi saya mungkin mungkin challengingnya adalah di mungkin pertama cost tapi ya itu mungkin ada satu barriernya pertama ada cost kedua details yang harus di provide kita kan yang kita paten kan misalnya desain industri jadi ya bikin apa namanya deskripsinya gitu bikin gambar bikin apa bikin situ sih sebenarnya sisanya sih ya udah tinggal kita kayak dekat yang lain-lain aja nah perkara kemudian ada masalah dispute gitu ya dengan produk yang sama dua negeri saya tidak berani jawab itu mungkin Pak Didi yang bisa jawab itu karena beliau ada peralaman itu kali monggo Pak Didi buat sharingnya untuk Pak Faris setelah Pak Didi ya? mau sharing ya? ya sebelumnya seru juga nih apa namanya journeynya Decodex keren-keren teman-teman yang lain Decodex ini sebenarnya harusnya banyak ya di Indonesia tapi saya juga nggak tahu tuh pertumbuhannya yang jenis-jenis kayak Decodex gini nih hampir dikatakan hampir menuju nol gitu apa hampir nol gitu sangat sedikit yang menarik yang menarik tadi tuh sebenarnya pertanyaan ini ada yang nanya tadi ini bisnis yang kayak gini nih bisnis yang ngabisin duit itu dapet dapet danaannya dari mana ya? tadi mau bikin apa namanya development board dari itu sampai 14 iterasi tadi 14 iterasi itu luar biasa itu perjalanannya gitu loh 14 iterasi ya bener ya? betul betul saya ingat tuh tadi Andri bilang gitu jadi nggak mudah gitu loh beda dengan industri startup software nah software apa startup kita nggak nggak ini ya nggak membuat sebuah jarak semuanya bagus namanya solusi itu memang harus melengkapi nah tapi beneran nih yang dikerjakan sama Andri ini luar biasa ya bisa dapet apa sih namanya recognition gitu ya itu itu nggak gampang dan tapi kenapa kok bener-bener ya belum belum ada yang tertarik untuk sini deh aku besarin gitu ya nah seperti itu coba ini Andri deketin ada sebuah venture capital yang deket sama perusahaan-perusahaan berbasis IOT IAI itu dari Pak apa Pak Kiwi ya Kiwi coba dideketin deh itu dia banyak membesarkan startup-startup yang teknologinya unik gitu ya seperti Dicodex ini coba deh dia kayaknya juga sangat apa namanya sangat terbuka tuh gitu saya waktu itu mau dikenalin cuman saya nggak pede gitu coba di ini apa namanya dideketin nah terus terkait tadi ada yang nanya masalah patent ya sebenarnya gini kalau kita memang udah serius mau jalankan bisnis bisnis apapun gitu ya di bidang teknologi begitu kita berpikir ini harus kita patentkan hal yang pertama harus kita ini menurut saya pengalaman ngapain kita daftar patent karena saya kasih tau aja bikin patent itu pertama sulit susah mahal karena tiap tahun harus bayar namanya biaya pemayaran patent beda dengan merek beda dengan desain industri desain industri merek hak cita apa rahasia dagang itu sekali bayar 10 tahun nanti perpanjang tapi kalau patent itu nggak mahal bikinnya itu lebih susah kayak dibanding bikin tesis atau skripsi jadi harus dipikirkan ulang lagi untuk apa kita bikin itu gitu nah kebanyakan orang motifnya bikin patent itu yang pertama adalah karena bisnis dulu kita pernah sejarahnya kayak Dike Odex juga ya kita tuh membuat sebuah apa namanya ketemuan terus kita patentkan karena di kemudian hari kita merasakan bahwa ini akan banyak yang bikin gitu tapi kalau udah ada orang yang bikin terus kita bikin lagi tuh pasti ditolak patentnya permohonannya pasti ditolak jadi kita harus bikin yang bener-bener bener-bener unik terus kalau kalau bisa dicari dulu di google patent udah ada nggak yang seperti itu bikin aja keywordnya apa gitu jadi kalau motifnya mau bisnis bener-bener mau diseriuskan mau dijual masif nah silahkan patentkan gitu tapi ini keren ini apa saya tadi nyimak terus gitu ya sampai ntar dulu deh pause dulu deh terawainya gitu nah jadi itu yang menarik dari salut gitu ya itu saya bisa ngerasain ya bikin satu iterasi itu belanjaan saya itu kalau nggak di bijiki di mouser terus kalau bikin PCB nggak pernah di Indonesia selalu di jelci PCB tapi kalau udah promosi ini promosi ini jelci PCB memang pernah pakai kan pernah pernah murah meriah itu gitu loh PCBW satu lagi pak ah PCBW agar mahal karena disana dia nggak terkesan dia nggak terkesan promosi PCBW mungkin pengalaman PCBW ini kali ya mereka lebih teknikal speknya bisa lebih cepat gitu itu aja sih bedanya jadi kayak via ukuran via ukuran jalur itu bisa sama blind via yang kayak gitu-gitu jago lah kita di koreksi dulu ya Dri ya di situ terus bisa itu ya bisa nyambung ke PCB-nya kan kalau di PCBW bisa bisa langsung btw ada yang ngerti ya ya gitu jadi ya ini ini yang perlu didukung ya mungkin di sini ada teman-teman yang di perusahaan ini udah lebih mapan mungkin yang yang kayak apa IoT device ini perlu di apa di support gitu karena nggak sus nggak 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 gampang gitu ya itu iterasi pertama masih ada kabel-kabelnya gitu ya kayak tadi ada 2.3 ya iya bikin lagi box kalau di support kan box sebetulnya iya itu hardware bug itu hardware bug belum lagi masalah itu ya EMI iya nggak iya itu itu main-main di sinyal sinyal sinyal-sinyal frekuensi tinggi waduh itu itu nggak gampang itu desain PCB-nya ada lagi pertanyaan Mbak Vita ada nih dari Ibu Neni nanya lebih ke ini ke community apa namanya kebetulan kan beliau adalah dosen di Emirates System UIN terus banyak proyek anak-anak UIN yang bisa diproduksi dan bingung harus kemana nah ini dari komunitas bisa menyembah tani nggak karya-karya mahasiswa kalau memang layak produksi kayak gitu itu Mbak Vita jawab lah jadi mungkin saya saya dulu kali ya karena jadi prinsipnya gini ini acara adalah di fasilitasi oleh asyot asyot ini bisa jadi kalau nggak salah ada petuguh juga ya ya tapi pamit ada perangkatnya jadi mungkin saya wakilin kali ya bahwa asosiasi ini waduh bagi semua players gitu ya di IOT bukan hanya hardware tapi ada software ada platform gitu kan ada konektiviti nah kebetulan khusus untuk dari sisi makers hardware makers gitu sebenarnya over the last two years ini kita udah ngelakuin itu ya udah ngelakuin banyak effort untuk apa ya ini di Mbah Tani dari makers-makers yang di kampus yang hobis yang di rumah gitu ya bagaimana meng-enable mereka untuk akses ke ini gitu minimal bisa presentasi dulu deh gitu prototipnya dari situ kan kemudian bisa dikonekkan di luar pihak ya seperti UMM misalnya atau swasta kita kemarin bikin IOT ya Mbah ya cuman ya kira-kira kira-kira Covid ini ya lancur semuanya ada lagi udah rancur lima kota tapi Covid ya jadi saya kira sangat terbuka ya cuma nanti bentuk formula untuk untuk ya terutama untuk merespon isu pandemi ini mungkin kita masih harus ngobrol lagi cuman setidaknya upaya kesana udah ada dan pasti akan kita terusin untuk kita fasilitasi gitu ya Bu ini tadi ya jadi sangat sangat terbuka nanti tapi bentuk nyatanya seperti apa saya kira nanti kita perlu kombinasikan lagi nih gitu karena kayaknya semua orang pikirannya itu Covid semuanya gitu kayak yang lain-lain gitu kalau dari saya kalau dari Mbak kita apa kalau dari kita sih sebenarnya kita emang menjembatani cuma Kak untuk produksi nanti kita lagi bareng-bareng nih menggodoh formula yang terbaik untuk gimana sih dari makers ini menjadi bisa jadi startup lah kayak gitu bisa jadi pertumbuhan startup di bidang IoT ini tuh jangan yang tadi tadi dibilang nyaris nol gitu loh istilahnya ini daikodeks udah disini nih levelnya nih ya kalau bisa udah ada bibit-bibit daikodeks barulah yang 5 tahun itu bisa kayak gini juga gitu loh seperti itu sehingga dinamis gitu loh dan kalau lebih dinamis gitu kan istilahnya kita bisa menggarap pasar lebih besar karena kalau dari kodex sendirian atau berlima sama kita berdua puluh itu pasti bedalah gitu kayak apa namanya kalau sapu lidi lah kalau beating itu cuma satu gak mau dipatahin tapi kalau dia udah jadi satu sapu lidi saya jadi sapu itu akan susah dipatahin kayak gitu ini kayaknya ilustrasi SD itu kayak gitu iya beneran jaman SD itu kayak gitu ya abis kajarin satu kita teguh percara kita runtuh iya abis go from home tadi soalnya anak jadi masih keinget gitu terus untuk selanjutnya tadi Mas Faris mau nanya omong gue Mas Faris saya unmute sebentar Mbak saya sambung dari empat tadi saya beli jadi sebenarnya asosiasi kemarin baru bikin MOU dengan ini dengan PCBA sebenarnya jadi bagi yang gak tau PCBA itu sesimpul sebenarnya itu sebuah oh yang akhir tahunan ya iya iya akhir tahun ya Allah jadi PCBA itu sebenarnya sebuah pabrik untuk melakukan assembly komponen gitu komponen ke PCB nya kan selama ini kan mungkin kalau mahasiswa atau pebias kan kita solotin sendiri ya nah tentunya kita bisa pakai mesin kalau buat nah untuk skala besar ya skala besar itu relatif ya 50-100 itu udah dalamnya besar itu sebenarnya kita udah bikin kerjasama kemarin cuman ya nanti bentuk nyatanya harus kita apa-apa gitu iya keburuk kena kok misalnya itu iya tujuannya itu sih memang bagaimana yang misalnya yang tadinya cuma bikin 10 sekarang bikin 50 bikin 100 tetap bisa melakukan manufacturing gitu ya di PCBA karena secara speed jelas jauh lebih cepat yang kedua adalah kualitas ya gitu kualitas solderan dua macam itu jauh lebih bagus gitu jadi potensi masalah terus diperangin dari awal jadi kita keep in touch ya ya Bu ini biar nanti kita channelkan itu kari-kari aja silahkan Mbak oke ini saya mau ngasih kesempatan ke Mas Faris mau gue Mas Faris tadi mau bertanya atau mau sharing terima kasih ya Kang Andri ya Kang Andri siapa siapa saya junior ini waktu di fisika saya mengucapkan selamat ini ya 5 tahun di poteks sangat keren sekali terus keren kita sendiri ketemu di tempat sekolah dulu kebetulan anaknya sekolahnya baru pengolah cuman saya oh gitu oke oke saya baru tahu saya baru tahu saya baru tahu waktu itu kita banyak cerita soal yang proyek Smart Bike ya di Jogja ya saya baru tahu ternyata banyak sekali proyek-proyek lain dan inisiatif lain yang dilakukan oleh Mas Andri termasuk dengan tim dari Jineng ya saya pernah kenal lama saat setelah satu timnya tuh terbiasa dari tim menurutnya saya sebenarnya mau nanya nih Mas ya dan kedepannya kita mungkin akan lebih banyak kolaborasi lagi nanti saya bicara lagi di belakang layar ini mengenai program-program seperti Smart Hernang Alua Smart Bike dan lain-lain itu continuity-nya setelah itu kan banyak yang inisiatif government ya continuity-nya apa tetap Mas itu serving apa melayani demand dari pemerintah atau akhirnya bisa monetasi ke swastanya atau malah bisa skin off dan exit gitu terima kasih Oke pertanyaan baru sekali jadi saya mau highlight sedikit kalau tadi belum terlalu jelas bahwa banyak saat ini proyek di Indonesia di Indonesia bentuknya bentuknya POC grup of homeset bentuknya field trial atau trial project apapun namanya tapi intinya limited implementation itu yang terjadi saat ini gitu jadi kebetulan kami punya partner di Singapura mereka dalam distributor komponen mereka pun mengeluh gitu kok di Indonesia belum ada yang masif ya implementasinya belum ada yang order banyak gitu karena otomatis kalau ada yang order banyak pasti ada yang ke mereka juga ya karena mereka disebutkan komponen-komponen yang populer nah itu saat ini kondisinya jadi kalau pertanyaannya Pak Fais tadi tentang apa namanya bentuk-bentuk implementasi bentuk use case itu memang mostly kayak gitu nah continuity ini continuity-nya ini memang tantangan bagi saya dan bagi semua sebenarnya bagaimana kita menjamin demand-nya itu tetap ada nah itulah yang tadi saya highlight di slide saya tentang story Pak jadi penting sekali ada satu story yang masif gitu ya implementasinya sehingga ada trust gitu oh ternyata IoT itu bisa bisa ini ya bisa bisa mencapai masalah gitu bahkan bisa mendatangkan apa namanya benefit secara komersil secara secara COVID perusahaan akan meningkat segala macam itu jadi kelihatan gitu ada satu story-nya nah ini yang selalu kita baik saya baik dari saya pribadi maupun mewakili asosiasi sangat concern gitu dengan itu itu yang selalu kita kita kejar gitu Pak jadi memang kalau tanya saya ya tapi implementasi kita paling order-order ratusan baru jadi belum ada yang sampai seribu honestly kayak gitu ada beberapa implementasi yang udah sampai seribu tapi gak komersil gitu kan misalnya yang main jelora juga misalnya mereka implementasi smart meter belum komersil nah itu jadi jadi secara the whole story-nya itu belum lengkap nah ini ini PR semua karena kalau kayak gini terus ya gak akan take off-take off gitu ya IOT Indonesia gitu gitu sih padahal tadi ya dan dari sisi ini Pak mungkin dari sisi customer juga ada yang berani gitu ada yang berkani yang berisiko ya udah deh saya implementasiin seribu gitu dua ribu sepuluh ribu nah supaya sama-sama ngeliat bahwa ini tuh ada potensi yang memang itu sih jadi dua-dua pihak dari provider atau producer harus getol gitu ya dan berani bahkan investasi juga gitu ya bahkan kalau perlu ngedanain sendiri kalau perlu atau funding dari pemerintah ini sangat penting which is sebenernya kalau gak salah tahun lalu tuh Kominfo punya budget tuh untuk untuk men-support ke arah sana gitu tapi mungkin perlu kita tanya lagi nih gimana implementasinya apa namanya tapi ya tadi yang penting dari komers dari sisi konsumer juga berani harus berani membuka diri untuk melakukan implementasi yang serius gitu sih kalau dari saya berarti kalau sekarang Pak Andri ya investornya mungkin masih sendiri ya Pak ya atau banking ya Pak ada enjoy investor tadi saya ceritakan Pak oh ada enjoy kalau Bapak mau jadi investor boleh ya Pak kita terbuka Pak sekalian kita bicarakan nanti di belakang lah ya ya pas sekali lagi Pak Andri selamat ya semoga maaf saya rasa ke depannya apalagi post-covid ini banyak yang bisa dikerjakan karena orang akan sangat berhasil pada teknologi ya siap baik terima kasih Pak Andri selamat masuk masuk mbak ini ada tunggu silahkan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi ini masih ada nih mbak dari rpb gini sistem IOT apa yang bisa dijalankan atau diterapkan di rumah yaitu mungkin ranahnya smart home ya mungkin kita sering dengar bu ya ini ibu ibu kan ya ibu insya Allah ibu ya itu ranahnya atau kategorinya disebutnya smart home perangkat perangkat seperti lampu pintar gitu ya tadi misalnya kayak kita bisa menunjukkan tentang smart socket gitu jadi cowokan pintar apa namanya kontrol AC misalnya smart refrigerator gitu ya semangat kekas, nah itu yang saat ini sudah luar biasa banyak produk-produknya, tinggal dibeli, itu sudah consumer grade, jadi sudah sangat mudah dipakai untuk konsumer, dan itu juga alasan kami dari SinaikotX tidak bermain di area itu, karena marketnya sudah sangat padat, bermain juga banyak, dan harga-harga barang juga sudah murah, saya kira, ya itulah, solusi di area itu sudah sangat mumpuni, jadi dari perspektif konsumer ya kita tinggal pakai, tinggal beli, tinggal pakai, yang harga-harga ratusan ribu gitu ya, dibawah 200 ribu, sudah tetap perangkat pintar lah, tapi bukan berarti kita enggak, itu selamanya terkunci, ada beberapa area yang mungkin spesifik, kayak ada yang lumayan menarik kemarin, tahun 2019 kemarin ada dosen dari sebuah turun di Bandung itu datang ke kami, untuk kerjasama bikin ini ya, apa namanya, device untuk monitor gas, LPG misalnya gitu, pertama untuk mengurut kebocoran, kedua mengurut kapasitas, itu kan mungkin enggak semua negara budayanya seperti itu ya, kalau di Amerika jelas, gas itu sudah langsung dari kipak ke DIM, tapi kalau Indonesia masuk kayak tabung gitu, nah itu spesifik, itu sangat spesifik buat di Indonesia, itu bisa, saya kira bisa dikembangin, yang sangat localized ya, sangat spesifik buat negara tertentu gitu. Nah ini ada yang masukkan nih Mas, mungkin Asyoti bisa inter-friends, bisa ikutan ke program-program hibah dari kementerian, seperti dana-dana startup dari Ristek. Nah ini Pak Rahmat, kalau ada info, boleh ya Pak ya, di infoin Pak ke kita Pak, jadi kita bisa ikutan. Iya, kita kalau ada, minimakan ada info nih, dulu nanti kita yang follow-up ya, kita bisa bantu follow-up, karena so far sih ya rasanya asosiasi masih didengarkan gitu, oleh kementerian, oleh pemerintah, karena kita cukup yang dekat juga kan, dan so far kita banyak bantuin juga pemerintah dalam peranah IOT ini, jadi saya rasa kita bisa datang gitu, kadang-kadang yang susah itu kita nggak tahu informasinya aja gitu, jadi kita miss out gitu. Iya. Terus, oh ini Pak Rahmat nambahin, Pak, Kang Andri, ini mau nanya, saat ini ada aplikasi pelindung diri, yang dikeluhkan dengan dokteran Jutut dan GPS News, boros baterai, nah ini gimana ya? Ada saran nggak untuk gawai yang misalkan fungsi yang sama dan hemat energi? Iya, ada banget itu sebenarnya, jadi, apa ya, saya kemarin sharing di asosiasi, jadi kebetulan ada partner kita di Sweden, mereka bikin device gitu ya, yang bentuknya kayak, necklace kayak apa, kalung gitu, kayak ID card yang dikalungin, pakai lanyap gitu, dikalungin, nah dimana isinya di dalamnya itu adalah, basically, bluetooth sebenarnya gitu. Kan kalau ini, kalau aplikasi ini kan sebenarnya bluetoothnya running di smartphone gitu, which is ya betul, di smartphone-nya, segala macam. Jadi, dia bikin dedicated device ya, untuk sebenarnya fungsinya adalah sebagai tanda pengenal, gitu kan, tapi di dalamnya ada bluetooth, dan tentunya dengan ketika alat tersebut ketemu dengan alat yang sama, ya dia bisa otomatis paling mengukur jarak, kan, saling mengukur proximity-nya gitu, dan ketika terlalu dekat, mungkin langsung ada alert, alertnya langsung di device masing-masing. Nah, kalau kita putus GPS juga bisa, bisa, apa namanya, bisa lebih akurat ya, ya, bukan hanya proximity-nya, tapi bener-bener, actually, orfan itu ada di mana, di muka bumi ini, gitu kan. Ya itu, possible sekali untuk dibikin alatnya, gitu, karena ya, ada harus sudah yang bikin, gitu ya, kalau mau ada yang implementasi cepat, mungkin tempat saya juga, saya bisa connect-in dengan pak mas kita yang di sana, gitu ya. Nah, tentunya alat dari luar itu kan perlu kita customize lagi ya, kita perlu lokalisasi lagi, kita perlu integrasikan dengan next-store system, misalnya. Nah, itu jadi opportunity juga, gitu. Atau kalau teman-teman mau bikin sendiri, juga possible banget, segalanya, ya. Ya, tergantung waktu yang tersedia aja, kalau misalnya waktu yang agak nyantai, kita bisa bikin sendiri, ya, semua. Dan beberapa device kayak, ini misalnya, kalau lihat, ini device matemak ya, ini lagi dibuka, jadi panjangnya, ini juga sebenarnya punya possibility itu, gitu. Punya possibility untuk fungsi yang persis, ya, yang kayak tadi. Jadi, ya, di sini udah ada Bluetooth, di sini udah ada GPS, tinggal kita customize pemenuernya aja, gitu. Untuk optimize-nya di pengukuran jarak dan aplikasi. Nah, cuman kan kalau SITS device ini, mungkin agak mahal ya, karena ini banyak sensor lainnya, gitu, yang mungkin nggak perlu di kasus itu, gitu. Ya, ada sensor pressure lah, ada sensor motion, gitu, mungkin nggak perlu di kasus itu. Tapi secara device, sudah ready juga, gitu. Nah, itu sih mungkin, kalau ditanya possible, sangat possible, dan sudah ada yang bikin. Memang saya kurang setuju ya, dengan tracking di aplikasi, ya, tracking di smartphone kita, itu smartphone itu sangat personal. dan tadi, ya, korbannya adalah baterai, gitu. Jadi memang perlu ada dedicated device, hardware, dan ingat, dan itu reliable, gitu ya. Tadi kan kalau smartphone, kalau abis baterai, udah selesai, gitu, semuanya selesai, gitu. Trackingnya selesai, kita juga bisa pakai, gitu, untuk perbankan kita sendiri. Tapi kalau dedicated device gini kan, dia optimize secara battery life, battery consumption, itu pasti dioptimalkan. Kemudian juga secara ukuran mungkin lebih kecil, gitu ya, nggak berat. Dan kalau misalkan, apa, bisa dibikin anti-air juga, segala macam gitu ya. Bisa pakai mandi, lho, 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 lho. Jadi ngomong solusi berbasis hardware, harusnya jadi solusi pilihan. Set of, hanya menggunakan smartphone. Ya, sama kayak kita lihat, ojek-ojek orang lain kan pakai smartphone, gitu kan, bagi driver. Itu kan sebenarnya sangat-sangat tidak optimal, ya, pakai smartphone, untuk tracking doang, gitu. Sebenarnya kita bisa bikin device-nya, gitu. Tapi ya, pergimbangan lainnya banyak juga, kan, misalnya cost mungkin. Gitu, pada saya. Oke, jadi lebih baik pakai yang lain, ya, device-nya, jangan pakai handphone, ya. Ya, pakai handphone, dedicated, lah. Sebenarnya kalau mau cuma proximity, ya, sekarang itu banyak Bluetooth beacon, ya, sebenarnya. Bahkan ada startup juga di Indonesia namanya Pubecon, gitu. Ya. Nah, mereka bisa pakai solusi mereka. Mereka tuh bentuknya udah kartu juga, gitu. Iya. Kartu, 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 ya, kayak... Ya, lanyat kartu. Lanyat sistem permanajemen, kayak ID card, gitu. Kayak ID card, gitu kan. Nah, itu bisa pakai solusi mereka. Sebenarnya, tinggal beli aja. Tinggal customise software-nya, gitu kan. Formware-nya yang harus di customise. Karena itu, formware-nya harus bener-bener pinter juga, sih, ya. Karena bagaimana mendeteksi proximity itu dengan cepat, akurat, dan alert. Itu yang penting, gitu. Iya, setuju, setuju. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya agak pada teror tadi makan malamnya, enak. Saya akan speak up aja kalau ada pertanyaan. Oh, mungkin ini ada pertanyaan Opa Faris, udah ya? Udah. Ini sedikit iklan dulu, ya, Kang, ya. Jadi, kita ingat ada sharing session-nya tiap hari Senin dan Jumat. Nah, untuk besok Senin itu, jadwalnya itu ada dari IT Relkom Purwokerto. Nah, mau sharing mengenai IoT di Budidaya Jamur Kiram. Ini aku share di chat aksesnya. Kalau Bapak-bapak atau Ibu-ibu-ibu ikutan minggu depan, monggo silahkan. Bisa langsung cus ke sana. Terus, Kang Andri, boleh minta materinya nggak ini? Boleh, boleh. Kayaknya misalnya begini suka ada yang minta gitu atau... Nah, nanti saya ini ya, saya pilih-pilih ya. Kayaknya ini soalnya kayak gini. Oke. Oke, kayaknya udah... Ini saya unmute aja dulu ya, kalau ada yang mau nanya terakhir. Iya, silahkan. Conten. Mau berkata-kata. Conten. Atau sudah cukup? Udah kayaknya. Udah cukup? Udah cukup kayaknya. Boleh. Ini kalau sharing session ini diadainnya malam-malam. Karena Andri-nya yang minta atau emang nanti... Karena pembicaranya kita, tergantung pembicaranya. Kayak yang minggu depan itu jam pagi malam, terus selamat pagi itu jam 2 siang. Ini beda lagi, beda tema. Sama-sama? Iya, sama-sama juga. Kayak waktu itu. Itu ngobrol kayaknya, Pak. Temuan ganti tema. Nah, udah, tonggok. Pak Didi lanjut, Pak. Iya. Iya, tadi... Saya kira tadi ini orangnya ada lebih dari 50 gitu ya. Karena kan sharing session-nya memang berkaitan banget dengan IOT. Tapi ternyata sekarang statusnya 20. Tadi sempat 31 ya. Iya. Lalu kayaknya banyakan yang kemarin yang siang itu ya. Siang itu di angka 49 50-an lah di 50-an. Kalau yang Floatway ya. Yang Floatway terus yang IOT Termal itu di 50-an tuh. Iya. Kemarin Mbak Pita saya menawarin pagi atau malam kan? Hmm, malamnya kame. Cuma ini hari ini tuh ben sepi banget. Aneh. Iya. Karena sekarang nih jam-jam ini. Terawih, perut kenyang, tidur. Tidur. Iya, mana nih Mbak Ria coba speak up lah. Coba dong cerita. Iya. Yang pertama di Daikodex mana nih? Cerita dong, cerita dong. Apa? Aduh. Saya tuh nyari engineer dari kaum hawa susah banget gitu loh Nri. Malah dulu saya di pekerjaan yang jadi engineer susah, Wak. Lah, kok jadi? Nah, Pak Didi berguruhnya teman yang salah nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Terus cerita dong, sejarahnya kok bisa nemplok di Daikodex gitu. Terus sekolahnya dulu di mana? Dulu sih sebenarnya saya STM, Pak. Itu SMK yang dibina sama Pak Budi Raharjo bukan? Oh, bukan. Udah lama itu. Oh ya Pak Budi Raharjo juga lagi membina satu SMK di daerah mana ya? Di pinggir Bandung itu, Ci. Jadi lebih ini apa? Lebih aplikabel gitu. Oke lanjutin, Pak. Saya mau dengerin. Ya, itu sih. Terus udah STM. Oh ya di sekolah saya itu STM-nya 4 tahun, Pak. Dulu. Jadi tahun keempat itu kita bebas buat magang. Sebelum dulu. Oh emang programnya 4 tahun ya? Iya. Wah udah S1 itu kalau di ITB ya, Tri. Iya bisa ikut aku vokasi ya, sekolah vokasi gitu. Iya vokasi. Nah terus setelah di tahun keempat itu temen-temen pada banyak yang magang. Tapi saya cari yang buat cewek kok susah banget ya gitu. Akhirnya ada temen yang ngajakin, Tri ini udah ikut buka IOT. Bahkan saya dulu nggak tahu Pak IOT apa. Di sekolah belum belajar Arduino juga. Waduh. Terus mau nggak nyobain gitu. Ya udah, cobain. Datang ketemu Pak Andri. Kita ngobrol. Terus kerja deh. Magang dulu, magang dulu. Magang. Magang dulu iya, magang dulu. Maksudnya mulai magang hari. Ketemu hari Jumat, hari Senin udah bisa mulai magang. Nah terus di awal itu, pertama ya nggak tahu gitu nggak sistem IOT ini. Tapi Mbak Ria senang kerja jadi engineer. Senang ya. Biasanya kan cewek itu kalau mengang-pengang solder takut gitu ya. Ini kayaknya harusnya berani nih mengang solder nih kayaknya. Itu Bapak kalau tadi lihat yang 12 piece ranting itu, itu saya ngebelain Pak yang jelek banget yang pertama. Luar biasa. Ini yang nyolder pertama-pertama itu Mbak Ria ini. Ya, jadi yang bahkan yang development yang pertama tadi yang panggung share, itu kita gambar sendiri juga. Saya gambar. Terus itu kan sebenarnya dua layar tuh. Cuman kalau kita nge-assim sendiri nggak bisa tuh kan bikin dua layar. Jadi bikin sia-sianya juga kalau udah sendiri Pak. Iya, iya, iya. Hebat, hebat, hebat. Ini kalau ada acara IOT Kartini nih Mbak Ria harus tuh. Nah, sharing, benar. Benar setuju lah ya Pak. Iya, udah lewat lagi ya. Iya, benar. Udah lewat sebulan. Tapi boleh tuh Mbak Vita kita bikin ini Mekertini gitu namanya. Iya, Kartini ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, tapi jadinya Mekertini gitu. Mekertini. Tahun depan ya setelah COVID badai ini terhempas. Iya. Sri, kalau boleh tahu komposisinya kalau di Divekodex itu STM berapa orang? Vokasi di apa? Vokasi itu kita lumayan banyak Pak ya. Jadi kalau waktu kita masih rame itu 80% vokasi. Vokasi itu kayak politeknik ya? Politeknik sama ini sama STM, CMK. Jadi waktu itu yang non ini-nya ya yang istilahnya satu gitu ya. Yang benar-benar, ya kan kemarin waktu ada anak fisika, anak elektro, misalnya. Itu enggak banyak gitu ya. Itu lah 10%. Jadi memang jalur vokasi itu pas sebenarnya. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi lebih ke praktek ya, soalnya ya. Kalau jalur S1 itu kan lebih ke analisa, ide, sama inovasi. kritik, kritikal thinking gitu ya. Ya, kritikal thinking. Oke. Terus kalau kayak QC-nya itu ada khusus enggak? Ada sih ada. Ya kayak PCB tadi, JLC-PCB kalau bukan QC kan. Itu QC. Kalau udah final product, maksudnya udah di assembly, kan pertama, testing yang pertama jelas dari sisi ini ya. Jadi kita tuh bisa ngetesnya gini. Pertama kita ngetes peripheral dulu. Semua peripheral yang ada di board itu misalnya kayak GPS, kayak sensor, kayak apa gitu. Itu pasti kita test dulu buatnya setelah di SMB itu ya. Tanpa mempedulikan performance lah gitu ya. Tanpa mempedulikan dulu apakah itu sesuai dengan use case-nya atau enggak. Jadi penting function dulu gitu. Jadi si engineer itu kesesan setelah dia melakukan SMB, dia melakukan testing dengan firmware tester gitu. Program firmware untuk testing. Nah, along the way nanti si firmware di palaver-nya sambil bikin firmware yang aslinya gitu. Yang bener sesuai dengan skenario-nya. Jadi enggak nunggu gitu. Enggak nunggu sampai firmware-nya. Atau hardware itu selesai semua. Terus biasanya beberapa. Kita juga siasati dengan prototyping juga. Itu selalu. Walaupun kita udah desain sendiri gitu ya. Board-nya. Justru, prototyping dengan deployment board itu sangat penting sebenarnya. Setidaknya kita yakin bahwa, terutama dari sisi pemula developer yakin bahwa salahnya bukan di code, tapi salahnya di hardware. Nanti seru itu debatnya. Bisa salahnya di hardware, bisa salahnya di firmware kan. Nah itu saling diskusilah mereka gitu. Itu tanya lagi nih. Daya kodex itu pola rekrutmen itu emang dari situ ya? Dari ada yang KP, terus nanti dilihat ada yang magang gitu ya. Nanti dilihat kalau potensial direkrut gitu. Atau open job? Ada, ada. Ada open job juga. Kan ada kalau dilihat di website juga. Selalu ada opening untuk elektronik. Jadi kita mengkategorikannya misalnya, Pertama elektronika, ini ya. Apa nya? Electronic technician. Itu teknisi. Itu pengalasannya Kak Mus. Cocotan juga orang. Cocotan juga. Ada teknisi untuk misalnya melakukan assembly, melakukan testing hardware gitu ya. Itu teknisi. Terus nanti ada elektronika designer kan. Electronic designer itu lebih ke design CV, design enclosure, design interfacing gitu. Baru lagi ada field engineer ya untuk melakukan testing lapangan. Apa namanya ya, instalasi, deployment. Itu sih kalau hardwarenya, misalnya sih di developer firmware gitu. Formware, software, backend, software. Itu sih ada, ada listingnya. Ada kita, kita open. Open, 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 open. Golongan kerja gitu. Cuman memang kalau KP itu jadwalnya mereka udah langsung kelihatan kan. Apakah possible untuk kita follow up terus atau enggak gitu. Jadi memang itu salah satu sumber. Pemasukan resource gitu. Kalau dari KP. Ini sih apa. Setengah-setengah lah. Dari lowongan banyak juga. Dari KP juga ada. Banyak juga. Jadi comparable. Jadi tetap worth it untuk di pursue gitu. Begitu. Ya cara itu. Halo. Ya, ya. Ya. Ini lagi, apa, lagi wabah covid begini. WFH juga? Dekodex? Atau? Enggak. Oh tetap ke kantor. Oh oke. Sesah lah. Enggak bisa lah ya. Masa bawa solder ke rumah? Atau blower ke rumah gitu ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin sobat. Iya sih. Ya kalau, kalau pomer sih masih mungkin ya. Beberapa kali tuh pomer di belakang kita. Begitu ada mas Awin di situ. Pomer. Liatnya kita. Itu beberapa kali juga dari rumah sih bisa sih. Oke. Dia bawa nanti si boardnya gitu. Tapi kalau, kalau teknisi hardwarenya sudah nggak mungkin. Banyak, banyak alatnya. Nolder tuh nyolder manual ya? Atau pakai? Kalau prototyping masih ngolder manual sama pakai open juga. Apa? Apa namanya itu? Apa namanya itu? Ya solder open. Open itu nyolder itu. Apa namanya itu? Blower. Bukan blower. Apa namanya itu? Apa namanya Ria itu? Open itu? Open itu? Eh... Open aja biasanya. Open, iya. Jadi kita pakai ini Pak, pakai stensil di printing gitu ya. Kan. Nah misalkan ini PCB ya. Ini kan ada. Ya taruh pasta. Pasta ya kan pakai stensil. Nah waktu nge-plash nya manual tuh? Nah nge-plash nya manual. Nge-plash nya manual. Plash nya manual 101. Nanti masukin to open. Udah. Pengalaman paling presisi sampai di ukuran berapa? 0,2, 0,1. Bisa. 0,2, 0,1. Bisa. Bisa. Ngeri ya nge-plash nya sama. Mungkin kalau yang awal-awal baru nyobain, dia napas aja terbang sih Pak komponennya. Nah iya betul. Karena kipas angin sama blower AC, angin AC udah terbang gitu kan. Terus oven kue atau oven khusus? Enggak, oven beneran. Reflow open. Ah, reflow open namanya. Reflow open. Itu open beneran sih. Jadi lumayan bagus lah. Asal kita bagus nge-setting profile hit profile. Oke. Ya monggo siapa yang mau nanya lagi? Banyak nih masih ada. Eh udah kurang satu. Ingat 19. Ini udah cukup. Saya tutup aja boleh nggak Kang Andri? Boleh, boleh. Sudah cukup. Nanti kita share materinya dan recordingnya. Recordingnya nanti di-share juga. Nanti bakal dipostin di Youtubenya. Asyoti. Ya. Apa namanya? Ternyata tidak mudah menjadi startup di bidang IoT khususnya yang terkait sama hardware ya. Sangat tidak mudah. Iya. Tapi ternyata Kang Andri memilih untuk menempuh jualan yang tidak mudah. Seperti itu. Sebagai pionir. Karena Kak Dahma banyak gitu. Iya nah. Semoga kita semua bisa kerja sama bareng. Kolaborasi. Sehingga nanti semakin banyak lah yang. Maker-maker baru. Maker-maker baru gitu. Semakin banyak yang. Kalau misalnya baru satu kan belum dilirik. Kalau udah banyak. banyak. Biasanya suka pada nge-chase gitu. Nanti oh. Genak gitu. Nah. Ternyata wah gimana gitu. Nah itu yang. Menarik ya. Ternyata yang menarik kayak gitu. Semoga bisa semakin maju. Iya kan. 5 tahun. Semoga nanti ada. 5 tahun yang akan datang lagi. 5 tahunnya lagi gitu. Karena. Biasanya katanya startup itu. 5 tahun itu lagi lucu-lucunya. Tapi rentan-rentannya gitu. Iya. Iya kan. Ya semoga. Semoga sama-sama maju bareng lah. Kayak gitu. Nanti buat. Bapak-bapak ibu-ibu yang masih ada. Mau nanya-nanya. Bisa Jafri langsung ke Kang Andri. Atau nanti kita bisa ketemu bareng di. WhatsApp. Di telegram grupnya. Asyoti. Nanti saya invite. Beberapa yang udah. Ada yang beberapa. Jafri WhatsApp kayaknya. Nomor saya. Nomor mobile saya tuh ada di situ. Ini juga ada nih. Nomor WhatsAppnya Kang Andri. Mohon gue. Bisa langsung kontak aja. Sekian dari Asyoti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nomor mobile dan. Email. Emailnya A at Dekodex. Iya. A aja. A at Dekodex.com Oke. Sip. Kalau gitu. Sekian dari kami. Terima kasih Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.